selamat menikmati kita seperti biasa di channel Sonaki Indonesia selalu memberi update informasi harga cabai dan tomat mulai dari harga dari petani, harga dari pedagang, terus harga pengepul, serta harga pasar dan di harga konsumen eceran seperti biasa di channel Sonaki Indonesia ini selalu menguraikan harga-harga cabai dan tomat setiap hari untuk kali ini mungkin ada perbedaan di beberapa pasar atau di berbagai pasar di seluruh Indonesia ada yang notanya tinggi, ada yang notanya rendah tergantung lokasi dan kondisi di tingkat daerah itu sendiri karena mungkin faktor pandemi yang begitu berkepanjangan sehingga untuk harga dan pasokan di berbagai daerah tidak bisa menyebar hanya untuk pasokan lokal khususnya di tingkat cabai ataupun tomat untuk hari ini seperti biasa kita update harga dari petani dulu ini kita informasikan dari perbedaan harganya di tingkat petani di berbagai daerah untuk harga tomat hari ini itu harganya ada yang 500, ada yang 1000, serta ada juga yang sampai 2000 rupiah per kilogram itulah perbedaan di berbagai pasar untuk kisaran harganya yaitu 500 sampai 2000 rupiah per kilogram untuk harga tomat dari petani hari ini jadi kalau ada ketidakpasan untuk di daerah-daerah mungkin inilah kekuatan pasar di indonesia yang sangat minim sekali dikarenakan untuk konsumen juga sangat rendah untuk harga cabai kita mulai dari harga cabai hijau keriting harga cabai hijau keriting mungkin agak sedikit menurun harganya mulai dari 4.000 rupiah per kilogram sampai 6.000 rupiah atau 6.500 rupiah per kilogramnya untuk yang harga cabai merah keriting mungkin yang bisa mencapai harga maksimal itu biasanya petikan pertama sampai ke 5 biasanya itu kualitasnya masih bagus untuk harga cabai merah keriting hari ini dari petani itu harganya mulai dari harga 5.000 rupiah per kilogram sampai 9.000 atau 10.000 rupiah per kilogramnya jadi untuk daerah-daerah tertentu memang stabil di angka 6.000 sampai 7.000 tapi ada juga yang kekuatan pasarnya di daerah itu tinggi yaitu sampai mencapai 10.000 rupiah per kilogram untuk cabai merah keriting untuk cabai merah besar atau TW merah cukup stabil sekali harganya mulai dari harga 6.000 rupiah per kilogram sampai 11.000 atau 12.000 rupiah per kilogramnya dari petani untuk yang cabai hijau besarnya atau TW hijau itu harganya mulai dari harga 5.000 rupiah per kilogram sampai 7.000 rupiah per kilogramnya untuk yang jenis-jenis rawit mulai dari rawit hijau, rawit merah serta rawit cakra untuk rawit hijau memang harganya di tingkat petani pun melesat atau naik untuk harga rawit hijau hari ini yaitu harganya yang kemarin hanya maksimal di angka 9.000 atau 10.000 sekarang harganya kisaran di angka 7.000 sampai 12.000 rupiah per kilogramnya itulah untuk harga cabai rawit hijau untuk cabai rawit merah itu harganya cukup turun sedikit itu mulai harga 7.000 rupiah per kilogram sampai 11.000 rupiah per kilogram untuk cabai rawit merah dan yang terakhir untuk cabai rawit cakra atau cabai rawit putih sama seperti cabai rawit merah yaitu harganya mulai dari harga 6.000 rupiah per kilogram sampai 11.000 rupiah per kilogramnya dari petani itulah urayan harga cabai dari petani mungkin ada ketimpangan atau ketidakpasan di berbagai daerah ada yang laku segini, ada yang laku segini, semua tergantung kualitas seperti petikan keberapa soalnya kalau petikan yang akhir-akhir seperti petikan ke 15 atau 10 itu biasanya harganya juga mengikuti kualitas yang rendah untuk itu, untuk daerah-daerah tertentu ada juga yang kekuatan pasarnya tinggi karena untuk cabai hari ini tidak bisa untuk dikirim ke berbagai daerah seperti di luar Jawa dikarenakan sepinya pasar atau sepinya pembeli dari konsumen seperti contoh rumah-rumah makan juga banyak yang tutup atau banyak yang membatasi waktu bukanya dikarenakan masih adanya lockdown ataupun seperti pandemi hari ini itulah untuk urayan harga di tingkat petani, untuk di tingkat pasar dan di tingkat konsumen eceran kita seperti biasa dengan ajuan di tingkat pasar seperti ini untuk nota pasar atau pengepul ke tingkat pasar harga tanggal 31 Agustus 2020 ini kita mengacu di pasar Induk Ramadzati harga cabai dan tomat untuk harga di bawang merah kita sudah selalu sediakan sendiri karena untuk faktor bawang merah memerlukan ukuran dan kualitas kering basahnya jadi kita pisah untuk harga bawang merah serta harga cabai merah untuk cabai merah keriting di tingkat pasar tanggal hari ini 31 yaitu notanya di angka Rp11.000 per kilogram yang kemarin mencapai Rp12.000 per kilogram rata-rata harganya untuk kualitas yang paling baik sekarang hanya mencapai Rp11.000 per kilogram atau turun Rp1.000 per kilogram untuk cabai merah besar atau TW merah harganya cukup stabil yaitu rata-rata di angka Rp13.000 per kilogram nota hari ini untuk cabai rawit merah itu juga yang kemarin bisa mencapai Rp13.000 per kilogram sekarang turun Rp1.500 yaitu Rp12.000 per kilogramnya untuk cabai rawit merah di pasar untuk cabai rawit hijau sangat melecet di tingkat petani pun seperti itu karena ada informasi yang menyebutkan ada yang laku sampai Rp12.000 per kilogram dari petani untuk cabai rawit hijau jadi untuk di tingkat pasar pun memang sangat naik ini kenaikannya Rp2.000 per kilogram yang kemarin Rp11.000 per kilogram hari ini tanggal 31 Agustus di tingkat pasar yaitu Rp13.000 per kilogram untuk harga tomat semakin menurun sekali untuk di tingkat pasar juga seperti itu tomat yang kemarin bisa melecet untuk di tingkat petani saja bisa sampai Rp2.000 sampai Rp5.000 per kilogram di bulan kemarin sekarang mungkin lagi tidak membutuhkan banyak tomat sehingga harganya turun untuk di tingkat pasar maksimal di angka Rp5.000 per kilogram atau bisa dikatakan turun Rp500 yang kemarin Rp5.500 per kilogram itulah untuk nota pasar hari ini semoga cukup memberi informasi untuk di tingkat eceran seperti pasar-pasar kecil kita bahas seperti ini pembahasan nota eceran untuk cabai rawit hijau yaitu harga tertingginya masih cukup stabil meskipun di tingkat petani dan pasar sudah naik tapi untuk tingkat eceran yaitu harga maksimalnya Rp40.000 per kilogram untuk harga terendah masih sama Rp16.000 per kilogram harga eceran rata-ratanya yaitu Rp24.000 per kilogram atau bisa dikatakan 1.4 kilonya yaitu Rp6.000 itulah untuk harga cabai rawit hijau di tingkat eceran untuk cabai rawit merah juga sama seperti kemarin yaitu harga tertinggi Rp40.000 per kilogram harga terendahnya Rp18.000 per kilogram serta harga rata-rata Rp26.000 per kilogram untuk harga eceran untuk cabai merah besar atau TW dan sejenisnya harganya eceran yaitu Rp40.000 per kilogram untuk harga tertinggi harga terendah masih sama Rp18.000 per kilogram serta untuk harga rata-ratanya juga masih stabil sekali Rp27.000 per kilogramnya untuk harga cabai merah keriting yaitu untuk harga maksimalnya turun Rp5.000 per kilogram yang kemarin Rp40.000 per kilogram sekarang hanya mencapai Rp35.000 per kilogram untuk harga terendah yang kemarin Rp18.000 per kilogram sekarang hanya mencapai Rp15.000 per kilogram untuk harga rata-rata masih stabil di tingkat pasar eceran untuk cabai merah keriting yaitu Rp23.000 per kilogramnya untuk harga eceran tomat mungkin ada yang naik ada yang turun untuk hari ini yaitu harga maksimalnya eceran tomat di konsumen yaitu Rp16.000 per kilogram yang kemarin hanya mencapai Rp15.000 per kilogram harga maksimalnya sekarang naik Rp1.000 per kilogram untuk harga terendahnya masih sama Rp6.000 per kilogram serta rata-rata juga masih sama Rp11.000 per kilogram untuk cabai tan tomat memang tidak bisa disimpan lama-lama jadi ketika memetik mungkin hanya butuh waktu 2-3 hari untuk disimpan jadi mungkin harganya kalau lagi turun memang memang turun banget tidak seperti bawang merah yang bisa diaskip sampai dijadikan bibit atau disampai 2 bulan itulah yang membedakan antara jika tidak ada pengirim ke berbagai luar provinsi bisa jadi harga cabai dan tomat akan selalu terus tetap akan selalu turun terus maksudnya itulah informasi yang bisa kita sampaikan di tingkat petani pasar dan di tingkat konsumen eceran jika nanti ada waktu dan kesempatan kita juga akan memprediksi harga cabai dan tomat untuk bulan September jika memang kami sudah siap untuk data-datanya jangan lupa di share videonya jika bermanfaat dan updatean harga ini semoga bisa menyampaikan harga ke petani sehingga tidak ada tumpang klindih terhadap petani, pedagang maupun di tingkat pasar eceran ke pretani, petani Indonesia pasti jaya selamat menikmati